Mirsa guna mendorong pemberdayaan dan kemandiran ekonomi perempuan, sebanyak 797 UMKM bekerjasama dengan 6 ikatan alumni universitas difasilitasi untuk dapat bersaing dalam skala nasional dan bahkan internasional. Nantinya keterlibatan peran UMKM pun akan didorong dalam lingkungan universitas. Dengan berkolaborasi sebagai motor penggerak visi pemerintah di kancah G20, presidensi W20 bersama 6 ikatan alumni universitas di Jawa Barat bertujuan dapat meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia yang kini sudah mencapai 60 juta lebih. Dan sebagai salah satu isu prioritas dalam W20, besarnya peran pemerintah dan juga perempuan dalam UMKM mendasari perlu adanya pemberdayaan ekonomi inklusif untuk meningkatkan daya saing kaum perempuan baik secara nasional maupun internasional. Nantinya melalui 6 ikatan universitas di Jawa Barat ini, keterlibatan peran UMKM akan didorong dalam lingkungan universitas karena mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai memegang peran penting untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengembangan pemulihan ekonomi. Ini kita memberikan contoh suatu hal yang nyata dan sangat diapresiasi oleh 20 negara dan oleh sebab itu kita sudah langsung mempunyai bilateral negara hasilnya sudah ada hubungan dengan W20 Itali, sudah dilakukan kerjasama. Dan itu suatu hal yang nyata yang kita barapkan bukan saja dengan W20 Itali saja tapi juga dengan negara-negara yang lain dan provinsi ponsel yang lain juga. Nah jadi tujuan kami adalah untuk mendukung komunik ke W20 untuk memajukan UMKM. Jadi kami mengusulkan kepada pemerintah agar UMKM terus didorong supaya bisa ekspor kemudian juga bisa bersaing di kancah internasional. Oleh karenanya ini hanya merupakan kick-off di mana kita akan melaunching UMKM Club yang dimulai dengan 750 member yang nantinya kita harapkan bisa menasional dan kita bantu mereka untuk bisa ekspor dan bisa bersaing di kancah internasional.